Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada perakinside.co Panas, pemuda ini kata belanjawan Ismail Sabri macam sampah. Bursa saham jatuh menjunam. Setakat jam 12 tengah hari untuk dagangan tengah hari, pasaran saham menjunam jatuh kepada 32 mata di bawah 1.530 mata setelah Jumat lalu ianya bertahan dan jatuh tak sampai 1 mata. Biarpun belanjawan ini dibentangkan oleh seorang bankers, seolah-olah ianya gambaran tidak meyakinkan pelabur. Tak pasti ia merujuk kepada dasar cukai keuntungan yang diperkenalkan. Seperti aku tulis Jumat lepas, belanjawan ini sampah. Lebih teruk tak teratur. Aku tak nampak bagaimana kerajaan nak dapatkan hasil. Dua tahun belanjawan kita gagal capai unjuran hasil. Jumat lalu, kerajaan memperkenalkan cukai makmur. Syarikat dengan pendapatan bercukai sehingga RM100 juta pertama akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar 24% dan pendapatan bercukai selebihnya akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar 33% bagi tahun taksiran 2022. Pada prinsipnya, bagi aku, cukai ini baik. Namun, ianya tak bersasar. Sepatutnya cukai harus ditumpukan kepada syarikat yang memperolehi keuntungan luar biasa di waktu pandemik, terutama dalam sektor seperti latex dan pharmaceutical, begitu juga perniagaan berasaskan komoditi seperti plantation yang mendapat laba dari kenaikan harga sawit. Tindakan kerajaan ini menakutkan pelabur. Sudah pasti kerajaan hari ini dalam keadaan serba salah, apalagi kerajaan terdesak untuk menambahkan hasil pendapatan cukai negara. Jadi, untuk mudah faham, atas dasar cukai beginilah banyak syarikat yang memindahkan operasi, apalagi memindahkan keuntungan, dalam akaun luar pesisir. Sebab apa? Lari dari cukai. Bayangkan jika pelabur keluar dari Malaysia, apakah sektor pekerjaan dan pengangguran tahun ini akan lebih memburukan? Bukan sejak pelaburan dalam negara akan berpindah. Hatta, kilang, dan intiti perniagaan. Agaknya bagaimana kesan kepada rakyat, terutama orang muda. Tapi, Bani Melayu tak peduli. Janji ada BRIM atau bantuan tunai untuk orang bujang. Tak ada kerja, no hal. Gaji rendah pun, no hal. Janji aku nak BRIM, nak bantuan tunai. Mak bapak Bani Melayu, kalangan makcik Kia pun tak kisah anak tak kerja. Janji dapat RM2,000. Walaupun terpaksa tanggung top up dan duit minyak motor anak sendiri setiap hari, biarpun gaji hanya dapat RM30 sehari, sampai bila. Itu sebab aku kata bantuan tunai ini akan membebankan kerajaan. Bukan saja kita gagal untuk menghidupkan ekonomi rakyat, malah perbelanjaan pembangunan asas infrastruktur rakyat akan gagal dibangunkan. Ini yang buatkan kita hari ini ketinggalan dari Indonesia dalam menarik pelabur. Apapun poinnya, kerajaan PM dan pemimpin hari ini tidak meyakinkan pelabur. Jadi, bertindaklah sebelum terlambat. Selamatkan negara. Jika sekali lagi gelombang COVID melanda, jawabnya krisis makanan. Harga barang melonjak naik. Dan pengangguran akan lebih parah. Apapun, semua ini Bani Melayu tak peduli. Yang penting, BRIM. Sekian berita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera.